Penataan pasar di kota Jambi kembali menuai kontra dari para pedagang. Kisruh yang terjadi antara pedagang pasar informal makin memanas. Para pedagang yang berjualan di area masjid raya pasar kota Jambi ini mulai melakukan perlawanan terhadap aksi petugas yang berusaha keras mengusir mereka dari lapar jualan. Salah seorang pedagang informal, Irdayanti, mengatakan ada sekitar enam oknum pegawai dinas pasar yang hendak mengusirnya dari tempat jualan. Namun dirinya menolak dan mengaku mendapatkan perlakuan kasar dengan dipukul menggunakan benda tumpul. Irdayanti juga menunjukkan bukti-bukti memar akibat aksi pengusiran paksa tersebut. Pak kena paku ini dia kan nyerang bunda. Pak kena martil apa, dia pake martil satu pake linggis, ini kena paku juga. Nyerang ke mana tuh bunda? Dia masuk ke sini mau upah ini bunda ada siap. Bunda antam terus, bunda dah sadar lagi, ya bunda antam. Dia tuh adalah enam orang lah. Perman pasar atau gimana? Atas masalah tersebut, Irdayanti juga mengaku telah melaporkan ke kantor polisi. Hal senada juga diungkapkan Mama Cien, salah seorang pedagang yang memiliki tiga kios. Meski selalu berupaya diusir petugas, dirinya juga bertekad akan mempertahankannya. Atas kisru yang terjadi, pedagang berharap mendapat penjelasan dari pemerintah kota Jambi. Tinggal? Lima itu tiga tuh lah, semenjak dulu tanyakan ke Mama Eta. Sekarang-sekarang setelah jadi di rehab ini? Tidak jelas. Tidak jelas? Belum jelas. Jadi itu dua itu kalau ada diisi, itu gimana? Itu ikum rimba yang Mama buat. Ikum rimba yang Mama buat sekarang ini Mama tuh. Mama ada kuncinya ya sekarang? Aduh. 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 Dikaskan kepada para pedagang dan siapa saja yang mengalami perbuatan tidak menyenangkan untuk segera melapor langstun kepada dirinya. Kenapa kita terkait di mana? Di informasi. Di informasi. Di menjelaya. Oh iya ya. Boleh nanti buat laporan ke saya ya. Nanti dasar saya nanti. Saya panggil dinas pasarnya, PIPI yang terkait. Arief Rizal, Jambi TV